Ex-Direktur Bang Jateng, yakni Supriyatno, menjadi perbincangan publik lantaran dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan kasus suap gratifikasi. Adapun Indonesia Police Watch atau IPW tak hanya melaporkan Supriyatno, namun IPW juga melaporkan ex-Gubernur Jawa Tengah, yakni Ganjar Pranowo. Ketua IPW Sugung Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan Supriyatno dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Nilai cashback tersebut diduga sekira 16 persen yang dibagikan untuk tiga pihak. Sebagai informasi, Supriyatno telah menjabat sebagai Direktur Utama Bang Jateng sejak 2014 silam. Adapun pria yang kerap di Sapanano itu memulai karir perbankan sejak tahun 1983 di Bank Dagang Negara sebagai staf Divisi Urusan Dalam Negeri. Adapun Nano sendiri telah menduduki jabatan sebagai Direktur Utama di Bang Jateng selama tiga periode. Yakni periode pertama mulai 2014 hingga 2017, kemudian periode kedua pada 2018 hingga 2021, serta periode ketiga mulai 2022 dan semestinya berakhir pada 2024. Namun Supriyatno mengajukan untuk mengundurkan diri sebagai Dirut Bang Jateng. Lantas Ganjar Pranowo sebagai pemegang saham pengendali telah menyetujui pengunduran diri Supriyatno sebagai Direktur Utama Bang Jateng. Adapun capres nomor urut tiga itu memperhentikan dengan hormat Supriyatno selaku Direktur Utama Bang Jateng terhitung sejak 7 Agustus 2023. Diketahui sebelum menjabat sebagai Direktur Utama di Bang Jateng, Nano juga sempat menduduki kursi Direktur Utama Bang BPDDIY pada tahun 2008 hingga 2014. Adapun pria kelahiran Yogyakarta 31 Juli 1955 tersebut menyandang gelar sardana ekonomi serta doktor ilmu ekonomi manajemen dari Universitas Gajah Mada. Diketahui kepemimpinan Nano di Bang Jateng telah membawa sejumlah penghargaan bagi badan usaha milik daerah milik pemerintahan provinsi Jawa Tengah. Terbukti sepanjang tahun 2022 ada 14 penghargaan yang diterima Bang Jateng. Adapun Nano juga sempat mengantongi penghargaan Bisnis Indonesia Award 2023 dalam kategori Bank Pembangunan Daerah dengan aset di atas 30 triliun rupiah. Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia